Hai mulai nih ini disinilah perawat diuji dia paham nggak Oke teman-teman kali ini saya sudah janjian sama Mas Heko bahwa nanti kita akan mencoba burung kacer yang saya bawa kemarin teman-teman kita mau tes seperti apa ya penampilan burung kacer ini ketika saya bawa ke tempatnya Mas Heko ini teman-teman ya biar nanti teman-teman juga lihat seperti apa sih burung kacernya sudah itu apa namanya penampilannya bagus apa enggak ya materinya juga bagus apa enggak jelas saya juga akan belum tahu ya seperti apa burung kacer ini ya kan Apakah dia bagus atau tidak karena waktu pas saya dapat dari teman saya itu saya langsung bungkus dan langsung saya bawa ke sini teman-teman artinya tidak ada perawatan-perawatan kecuali extra puding ya kalau ekstra puding saya berikan karena memang takutnya kalau dia di jalan enggak dikasih ekstra puding takutnya nanti dia setelah kasih makan dan burung kacernya mati di jalan teman-teman karena dari tempat saya ke tempatnya Mas Heko ini itu sekitar delapan jam teman-teman perjalanan ini burung kacernya sudah siapkan ya burung kacernya sudah saya siapkan ini ini penampakan burung kacernya teman-teman nah sambil nunggu kedatangan Mas Heko kita akan cek-cek dulu burungnya ya karena siapa tahu nanti ada jeruji-jeruji yang patah karena kemarin belum dicek ya namanya kalau di mobil kan biasanya kan diselipkan di tempat-tempat yang apa ya deket-deket tas gitu kan sepatah ada jerujinya yang lepaskan bisa bahaya teman-teman burungnya bisa lepas lagi Oke teman-teman jangan kemana-mana sampai sini aja jangan lupa kalau dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe nah oke Mas Heko ini ini gimana ini mau langsung kita buka kerodong apa gimana Mas Heko jangan jangan langsung buka kerodong kalau langsung buka kerodong nanti dianya ini sebentar nggak ada yang on jadi buat teman-teman kalau mau ngetrend dua ekor kacer ya jangan langsung dibuka kerodongnya kalau langsung dibuka kerodongnya ya nanti stop-stop dianya pancing dulu nih suaranya kita taruh sini biar mereka berdua ini mulai ngerasa ada yang ngancam nih ya kan nanti kita pisahin satu ini kita buka tapi taruh di tempat yang lain yang ini kita buka taruh disitu jadi nggak saya lihat mereka Oke itu kita buka dulu ini ya jadi kita buka dulu teman-teman ini penjaga rumah ini penjaga rumahnya Mas Heko ini woi ganteng sekali ini galak banget ini burungnya teman-teman uh iya asli ini galak banget nih burungnya menjaga rumah ya teman-teman ya luar biasa ini maksudnya asik gitu loh nah itu kacer yang kemarin udah mulai mau nyau-nyau teman-teman awas nanti ada yang naksir sama burung itu hahaha ya kan tadinya lupa ya tunggu 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 ini kita taruh sini nih oke oke nah oke teman-teman yang ini kita taruh di ini taruh sini yang itu enggak boleh lihat tuh yang itu tuh yang itu harus di sini nah oke teman-teman yang ini kita taruh di sini teman-teman yang itu kita pisahkan agak jauh jadi enggak saling lihat antara burung kacer yang ini sama burung kacer yang itu teman-teman jalan kita buka yang ini oke biar dia kita melawan cahaya dengerin dulu ya bisa disini dari sini dari sini oke dari sini dari sini kameranya tuh kelihatan nggak iya ya Wah itu kotorannya banyak sekali teman-teman udah biarin dulu nanti kita tunggu dulu jadi kayak tunggu dulu ini ya sampai dia on dulu teman-teman baru nanti kita pertemukan yang minimal dia udah enggak jaduk lagi jantungnya udah enggak badabar lagi oke kita akan tunggu sampai kedua ini mulai mau taruh hai 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 selamat menikmati selamat menikmati aduh mas Eko buruk sendiri kayak gini kenapa itu ya kira-kira mas Eko kenapa coba kalau menurut versi mas Eko kenapa lah burung saya itu kok jadinya seperti itu mas Eko memang awalnya emang kan burung kacir ini memang belum ditest nih mas Eko belum saya tes belum saya apa-apain dimandiin belum sudah itu paling cuma dia kasih ekstra puding waktu di jalan aja itu mas Eko biar gak mati nah kalau menurut mas Eko nih kenapa sih burung kacir yang kamu bawa ini ini lagi kecapean ya burungnya kamu bisa lihat bulunya bulunya agak sedikit sayu ya bukan mengembang lagi ini sayu bulunya jadi kalau ya tau sendiri orang sayu gimana ya bener-bener kalau mata kita lagi sayu aja gak enak kan bawaan ngantung kan sayu kan gak enak ini burung kacirmu memang lemes karena perjalanan terus juga karena cuaca yang berubah iya-iya bener kalau dari tempat mas Wanto kan dingin cuacanya pindah ke tempat saya kan panas cuman memang ini lagi musim hujan kan lagi hujan lagi mendung jadi ya mungkin gak terlalu ngepek ke dia iya bener kan gitu iya kan makanya burung ini fighternya sih lumayan bagus ya fighternya cuman dia karena gak kuat jadi dia bagong jadi dia cuman pelonga-pelongong saya kan sudah coba tadi iya gak gebra-gebra kan iya bener-bener kaki saya kan dia kebangun fighternya kebangun keluar marahnya keluar tapi gak lanjut iya karena iya capek iya jadi cuma separuh-separuh gitu aja deh gak full kayak iya burung kacar yang punya mas Eko itu ya nah karena dia capek ya kalau dibaratin kita kan ayo kerja-kerja semangat dia kaget dia kan ah lemes lagi iya bener-bener iya kan karena dia memang capek burung itu tapi gini mas Eko ini ini kan burung ini kan kalau bisa kita bilang ini kan satu apa ya satu gerombolan lah sama dengan burung kayak si prank kemarin ya ini sebenarnya memang karakter burungnya tuh yang lemes yang lembek apa kayak mana karena mas Eko juga pernah bilang di apa namanya di apa di konten bangun channel ada sudah itu di daerah kacarnya juga ada kan dia bilang bilang kalau si prank ini burungnya apa namanya kayak kayak lemes-lemes gitu ya nah apa kira-kira memang memang itu memang sudah karakter burungnya apa kayak mana mas Eko dia itu bukan lemes tapi burungnya tuh slow santan iya bener-bener iya bener-bener melihat burung kacar lain itu dia santan tenang gak ngejer-ngejer iya iya dan ada kan burung kacar itu ketika dia pertama kali ditemukan dengan burung kacar lain kemudian fighternya tinggi dia langsung kejer iya bener-bener kayak mau ini kan pokoknya gak ada bersahabatnya sama sekali gak ada toleransi sama sekali iya bener terlihat dari sorot matanya langsung dikejer-kejer kejer uji gitu ya iya dia gak mau berkicau akhirnya karena memang burung kacar ini kan burung petaru iya bener-bener di alam liar pasti baku hantam mereka kalau di lombas aja dia yang kuar-kuar iya kan untuk burung yang fit untuk burung yang bagus dari segi perawatannya itu cocok kan gitu iya iya kalau ini kan burungnya slow di ibaratnya solar iya bener solar itu kan santai tapi makin lama makin anget makin bagus nih burung oh iya 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 kan ada juga burung kacar yang memang karakternya itu kartamak begitu kena api dikit bus langsung ada kan burung kacar itu bawa ke lapangan tanpa buka krodong di dalam krodong aja udah bongkar-bongkar kalau gak dijauhin nih burung kacar bisa capek dia kayaknya ketika digantang lumayan langsung ngotot sampai durasi kelar bagus nah biasanya burung-burung seperti ini rusaknya tuh di mana rusaknya tuh karena dibawa terus iya 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 minggu minggu ini bagus dia nyenangin dapat nominasi minggu berikutnya main lagi dapat lagi minggu berikutnya main lagi ya enak kalau cuman satu sesi tapi kalau mainnya disuruh tiga sesi nah lama-lama performanya menurun dibawa minggu ini tiba-tiba mbagong nih burung kacer dibawa lagi mbagong karena disamping dia sudah dibawa terus ke lapangan dari hari ke hari dibawa ke lapangan terus kan masa mambungnya ini makin dekat minggu ini dibawa minggu ini dibawa minggu berikutnya dibawa satu bulan bagus prestasinya bawa lagi bawa lagi bawa lagi dua bulan ya kan sudah mendekati ke tujuh bulan burung kacer ini masuk masa mambung nah mulai aneh tingkah lakunya nah disinilah mulai nih ini disinilah perawat diuji dia paham gak kalau burung kacer itu masuk masa mambung terus mulai anehnya itu karena dia udah mulai masuk masa mambung seperti yang gak biasa mbagong jadi mbagong nah sang perawatnya bingung loh kok mbagong biasanya gak mbagong tiba-tiba mbagong ya kok tiba-tiba mbagong mulai makanan udah hancur diorari makan oh ini kayaknya dikasih kerutu nih oh ini kayaknya dikasih ulok hongkong nih karena dipaksa mau tampil disuruh tampil burung padahal dia udah masuk masa mambung dan dia memang udah dibawa bawa 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 capek kan jadinya dia mbagong 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 diorari rawatan kemudian dia hanya mabung kelar mabung sang perawatnya gak ngerti kalau burung kacer ini butuh istirahat kemudian ekstra pudingnya terlalu berlebihan pas mambung dijor lagi ekstra puding kelar mambung tambah hancur bener-bener iya kan tambah hancur kok tambah hancur nih burung kacer padahal burungnya tuh mewah iya karena apa karena kesalahan dari perawatnya dia gak paham ya samalah seperti pandisi burungnya ya kita gak paham gitu ya ikut lomba lari terus oh lari bulan berikut lari lagi lari lagi lari lagi capek disuruh lari disuruh lomba udah capek disuruh lomba lari akhirnya apa ngambek kan nah itulah burung kacernya jadi mbagong munci kerjanya bagong jalan bagong jalan bagong jalan ngambek dia kalau udah ngambek ditambah sang perawatnya gak paham yaudah gak akan ketemu nih burung kacer maunya apa itu alasan kenapa kok bisa setelan itu gak pernah fast untuk burung kacer itu ya gak pernah fast udah digejor-gejor ekstra puding dia kelebihan protein burung dipaksa-paksa mau main jemur mau main mandi gak akan bener kecuali burung kacernya di nolkan ekstra pudingnya sampai dia mabung sekali lagi kok usah dia apa-apain itu burung nanti dicoba lagi biasanya baru mau jalan lagi bisa juga dibilang burung kacer itu jenuh mas Eko ya jenuh sudah saya katakan tadi nah kalau seandainya kejenuhan itu timbul sebelum apa namanya sebelum mabung itu kayak mana mas Eko maksudnya sebelum mabung itu burung itu udah udah jenuh artinya udah mau jalan lagi udah mau jalan lagi itu ada gak sih penanganannya ya itu gak usah dia apa-apain burungnya gak usah dia apa-apain dulu jadi artinya ada libur dulu lah iya libur dia di ini diminimin perawatannya itu jangan terlalu berlebihan istilahnya kita jangan pegang-pegang itu burung terus karena dia tahu kita yang bawa kita yang keluarin pagi-pagi jadi dia itu memorinya terus oh kalau dia keluar nih pasti mau ngajakin saya ke lomba nih oh ini lagi ini nih yang bawa saya ke lomba terus nih saya udah capek masih dipaksa-paksa saya kasih makan terus di lapangan ya saya mau ajak tapi posisinya saya itu kan jenuh kan gitu nah sama dengan burung kacar ini kalau kita paksain dia tadi ini kan bago ngunci kalau kita paksain bisa buat dia on bisa tapi sayang karena dia kondisinya gak fit nah ini nih kalau kita itu gak ngerti ini dipaksa tapi kalau saya yaudah cukup gak usah dipaksa nanti kita rawat dulu kita kasih perawatan yang bikin Javeh dulu baru kita tes lagi jangan dipaksa disuruh on karena tadi kan udah udah di apa namanya udah di gerbek-gerbek apa ya di pakai kaki kan jadi biar dia on nih teman-teman karena emang kita paksain itu juga gak boleh mas Eko ya